Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan moral But before that, let me introduce my group members My name is Alivia Nurafriyani and I'm the first speaker Next is Odilia Sindi Ohin as the second speaker And the last is Fahri Maulana Asri as the third speaker A. Ruang lingkup perkembangan moral Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang Untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan Kesadaran untuk melakukan perbuatan baik Kebiasaan untuk melakukan hal baik Dan rasa cinta terhadap perbuatan baik Moral berasal dari bahasa latin Mors sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan Moral memiliki beberapa arti Moral menurut beberapa ahli yang pertama yaitu Sejar Kaui 2006 Menyatakan, moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia Moral memandang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang baik Perbedaan kebaikan moral dengan kebaikan lainnya adalah Kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan Sedangkan kebaikan lainnya merupakan kebaikan yang dikaitkan dengan status seseorang Misalnya, status sebagai siswa, suami, istri, dan lain-lain Selanjutnya, Sejar Kaui menjelaskan moral berkaitan dengan moralitas Moralitas adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun Moralitas dipengaruhi cara berpikir seseorang tentang moral Yang kedua adalah Henderson Moralitas menunjukkan perbuatan terhadap diri sendiri atau orang lain Yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir manusia yaitu kehidupan yang baik Yang ketiga, Harris Menyatakan, moralitas adalah wilayah dari perilaku Yang pada dasarnya berkaitan dengan pembenaran tentang apa yang harus dilakukan Tentang hal-hal yang benar dan salah, baik dan buruk, dan tentang kewajiban dan tugas Yang keempat adalah Turiel Menyatakan, ada perbedaan antara moralitas dan konvensi sosial bagi anak Menurutnya, perilaku moral seperti memukul seseorang tanpa alasan Memiliki efek interistik, misalnya kejahatan, terhadap kesejahteraan orang lain Konvensi sosial tidak memiliki konsekuensi interpersonal Misalnya ketika memberi panggilan profesor atau bapak atau ibu kepada dosen yang menggunakan nama mereka Konvensi sosial hanya berkaitan dengan koordinasi sejumlah perilaku yang memperlancar fungsi sosial kelompok tertentu Yang kelima, ada Jamaal Jamaal menyatakan, perbuatan-perbuatan bermoral adalah perbuatan-perbuatan terpuji Keenam, Durkheim Durkheim menyatakan bahwa moralitas akan mencegah individu agar tidak melakukan hal-hal yang terlarang Ketujuh, Michelis Michelis menyatakan, salah satu dari perbuatan moral adalah menghargai orang lain Dan yang kedelapan, ada Likona Likona menjelaskan bahwa nilai-nilai tersebut adalah rasa hormat Tanggung jawab, kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, suka membantu, belas kasih, kerjasama, keberanian, dan demokrasi Selebih lanjut, Likona menjelaskan bahwa rasa hormat yaitu kemampuan menghormati nilai seseorang atau sesuatu Rasa hormat dapat dilihat pada tiga bentuk Pertama, menghormati diri sendiri Kedua, menghormati orang lain Dan yang ketiga, menghormati kehidupan dan lingkungan sekaligus memeliharanya Sedangkan tanggung jawab adalah kemampuan untuk merespon Tanggung jawab lebih ditujukan kepada kewajiban-kewajiban untuk peduli satu sama lain Dan untuk memelihara kesejahteraan orang lain Menurut Likona, sifat jujur, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, dan disiplin diri Merupakan bagian dari rasa hormat terhadap diri sendiri Sedangkan suka membantu, belas kasih, kerjasama, keberanian, dan demokrasi Merupakan bagian dari tanggung jawab Yang kesembilan ada Dewi Dewi menyatakan Empati, kebenaran, kejujuran, kesucian, dan keramah tamahan adalah nilai-nilai moral yang harus diajarkan di sekolah Dan yang terakhir, Stiller dan Brian Menyatakan berbagai nilai moral yang penting ditanamkan kepada anak antara lain adalah Pertama, kepedulian Selanjutnya, kerjasama Berani Keteguhan hati Dan komitmen Adil Suka menolong Kejujuran dan integritas Humor Mendiri dan percaya diri Loyalitas Sebar Rasa bangga Banyak akal Sikap respect Tanggung jawab Dan yang terakhir adalah toleransi Di dalam Islam Disepakati oleh semua orang Baik dalam kelompoknya Maupun dalam kelompok orang lain Oleh sebab pentingnya Teori perkembangan moral menurut teori belajar sosial Teori-teori perkembangan moral Yang pertama, perkembangan moral anak menurut teori psikoanalisa Menurut Fruitt, seorang dokter medis dengan spesialis ilmu penyakit syaraf Mengatakan bahwa kepribadian manusia memiliki tiga struktur Yang pertama ID Yang kedua Ego Dan yang ketiga Super Ego ID merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri Yang merupakan gudang energi psikis individu Yang kedua Ego Berurusan dengan tuntutan realitas Karena Ego membuat keputusan-keputusan yang rasional Yang ketiga Super Ego Merupakan badan moral dalam kepribadian Dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar Menurut Sigmund Fruitt Super Ego berfungsi sebagai pemelihara perilaku Tanpa terikat dengan ganjaran-ganjaran dan hukuman Super Ego menyebabkan seseorang mampu mengatasi godaan Rasa bersalah melakukan perbuatan yang tidak benar Dan rasa malu untuk hal-hal yang tidak pantas Meningkatkan harga diri untuk kebaikan dan kemampuan Yang berikut Mosman Menolak pernyataan Fruitt Karena menurutnya induksi jauh lebih efektif Dan terlihat menanamkan komitmen yang aktif Pada anak-anak terhadap norma-norma moral Yang berikut Cepi Menambahkan bahwa Super Ego berperan dalam memprediksi konsekuensi Apa yang paling mengecewakan Dan atau sebaliknya Konsekuensi apa yang paling menyenangkan Atas suatu perbuatan atau tindakan Yang berikut Berg Menyatakan bahwa temperament mempengaruhi respon anak Terhadap teknik-teknik pengasuhan Hubungan kasih sayang akan memotivasi anak-anak Untuk merespon koreksi orang tua Terhadap perilaku yang salah Dan mendengarkan induksi-induksi orang tua Menurut teori psikoanalisis orang tua Yang paling berpengaruh terhadap perkembangan moral anak Sekolah dan guru dapat membantu mengembangkan rasa cinta dalam diri anak Guru juga dapat menjadi figur orang tua yang paling baik bagi anak Dan meningkatkan apa yang telah ditanamkan orang tua pada anak Yang kedua perkembangan moral menurut teori kognitif Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli Yaitu yang pertama Jean Plaget Pakar psikologi dari Swiss Pada tahun 1932 Dia melakukan penelitian terhadap perilaku dan moral anak-anak Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ada dua tahap perkembangan moral anak Yaitu yang pertama Heteronomous Morality Tahapan di mana anak-anak masih menonjolkan pemikiran dan dirinya sendiri di atas segalanya Yang kedua Autonomous Morality Pada tahapan ini anak-anak mulai sadar akan aturan dan hukum-hukum yang diciptakan manusia Dalam menilai suatu tindakan Namun Carl Dilligan dalam Centrok 2008 Mengkritik Plaget dan menyatakan bahwa Laki-laki dalam mengambil keputusan moral Didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang abstrak Sedangkan wanita dalam mengambil keputusan moral Didasarkan pada perhatian dan rasa kasihan Lawrence Colbert Melakukan penelitian terhadap proses perkembangan dan pertimbangan moral pada anak Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ada tiga tingkat perkembangan moral Yaitu yang pertama Prakonvensional Pada tahapan ini Anak-anak akan memperlihatkan internalisasi nilai-nilai penelaran moral Yang dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal Yang kedua Konvensional Pada tingkat ini Seseorang menaati moral Didasarkan pada standar-standar internal tertentu Tetapi Mereka belum menaati standar-standar orang lain Atau eksternal Seperti orang tua Atau aturan-aturan masyarakat Yang ketiga Pasca konvensional Pada tahapan ini Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral Alternatif Menjajaki pilihan-pilihan Dan kemudian Memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi Yang berikut Teori belajar sosial Albert Bandura Dosen Psikologi Universitas Stanford Mengemukakan teori belajar sosial Dalam pembelajaran melalui model Atau toko Dan ada empat hal yang harus diperhatikannya itu Yang pertama perhatian Yang berikut ingatan Yang berikut lagi produksi Dan yang terakhir motivasi Anak-anak yang berhubungan dengan model-model yang agresif Cenderung meniru perlakuan agresif Situasi ini diperoleh lewat proses penguatan Penghukuman dan peniruan Di samping itu Agar anak-anak dapat berperilaku sesuai dengan aturan moral Pengendalian diri yang harus dikembangkan Anak-anak harus belajar sabar Menunda kenikmatan Contohnya latihan kesabaran Selanjutnya saya berikan kepada Pembicara selanjutnya C. Pengembangan moral Di dalam Al-Quran Dinyatakan bahwa cara pengembangan moral yang baik Dilakukan melalui pencontohan Atau keteladanan Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Kalam Surah ke-68 ayat ke-4 Sebagai berikut Yang artinya Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini dengan memutip Al-Aufi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas Sesungguhnya engkau benar-benar dalam agama yang agung Yaitu Islam Makmar menceritakan dari kata dah Aisyah pernah ditanya tentang ahlak Rasulullah Maka dia menjawab Ahlak beliau adalah Al-Quran Dalam sebuah hadis yang direwetkan muslim dalam syahi muslim Dari kata dah dengan hadis yang cukup panjang Dapat ditarik kesimpulan Bahwa Rasulullah SAW adalah percontohan bagi ahlak-akhlak dalam Al-Quran Ahlak yang agung yang telah Allah berikan kepada beliau Antara lain Yaitu rasa malu, pemurah, pemberani, pemaaf, sabar Serta semua ahlak mulia yang dianjurkan dalam Al-Quran Di dalam kitab Ash-Shahiyahin dari Anas Dia berkata Aku pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun Selama itu beliau tidak pernah mengatakan Ah sama sekali kepadaku Dan beliau juga tidak pernah menguntari sesuatu yang aku kerjakan dengan mengatakan Mengapa engkau tidak mengerjakannya Hadis di atas menunjukkan bahwa Allah SWT Menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat Islam Untuk mencentuhkan ahlak-akhlak yang terpuji Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya Yang direwatkan Imam Ahmad dari Abu Gurairah Yang artinya Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak yang mulia Integrasi nilai-nilai moral ke dalam pembelajaran di sekolah Juga dapat dilakukan dalam berbagai cara Mulai dari bentuk fragmentasi sampai integrasi Kirk Downey dan Kelly 1978-157 Bahwa pembelajaran moral harus menjadikan kurikulum yang tersembunyi Hidden atau hidden kurikulum di sekolah Budeningsi 2004 Banding 2 dengan mengutip Suparno menyatakan ada 4 model penyampaian pembelajaran moral Yaitu Model sebagai mata pelajaran tersendiri Model terintegrasi Dalam semua bidang studi Model di luar pengajaran Dan model gabungan Martin dan Ray Gelutz 1999-493-499 Menyatakan perkembangan moral merupakan salah satu komponen pembelajaran nilai atau efektif Salah satu program efektif Salah satu program efektif tersebut adalah Memasukkan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum terpadu Dia menjelaskan satu metode pemagangan dalam pengasuhan Yang mirip dengan langkah-langkah pemagangan kognitif Yaitu modeling Menunjukkan proses bagaimana moral dicapai Dialog dalam rangka mengeluarkan pemikiran dari guru dan siswa Dan praktik yang mencakup pemagangan dalam masyarakat Program pendidikan moral dilakukan secara terpadu dengan menggunakan metode-metode pembelajaran Tidak langsung termasuk restrukturisasi sekolah untuk mendukung pengasuhan Untuk mendukung pengasuhan Sharma 2006 Alaman 32-58 Menjelaskan beberapa proyek model pendidikan moral yang pernah dipublikasikan antara lain Yaitu Farmington Trust Mike Pail Sekolah kita Our School Dan Sugarman dengan program sekolah dan perkembangan moral Atau The School on Moral Development Farmington Trust adalah proyek pendidikan moral Ini dilakukan John Wilson sebagai Direktur Unit Penelitian Farmington Trust Pada tahun 1965 Dan dipublikasikan pada tahun 1967 Kurikulum ini menyediakan materi-materi pendidikan moral Yang dapat digunakan sekolah dalam sebuah buku yang diberi judul First Steps in Morality Pembelajaran moral harus berdiri sebagai sebuah mata pelajaran Pembelajaran moral sebaiknya dilakukan oleh guru-guru yang berpengalaman Dan telah mendapatkan pelatihan yang intensif Namun dia menyatakan bahwa sistem sekolah dan sikap guru memainkan penting dalam perkembangan moral Peserta didik Menurutnya perkembangan moral harus didorong dengan struktur organisasi Sekolah yang mendukung komunikasi antara guru dan murid Penerimaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mendengarkan orang lain Tetapi sekaligus memahami secara keseluruhan tentang apa yang mereka katakan Dan menyadari apa yang mereka sampaikan secara implisit Melalui perubahan intonasi dan sebagainya Penafsiran berkaitan dengan kemampuan membuat pengertian tentang apa yang telah dikatakan oleh orang lain Tanggapan adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan tanggung jawab atas apa yang telah mereka katakan Pesan adalah kemampuan yang berkaitan dengan membuat satu kata yang jelas dan tidak bermakna ganda Sugarman adalah mitra kerja Wilson pada proyek penelitian Farmington Trust Tetapi dia tidak mendukung pembelajaran langsung terhadap isu-isu moral Menurutnya situasi sekolah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan Signifikan dalam perkembangan moral anak Oleh sebab itu, sekolah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang mendukung pendidikan moral Yaitu hubungan antarmorid Aturan-aturan dalam sistem pembelajaran Dan situasi pembelajaran yang alamiah Sharma 2006 Halaman 49 Memasukkan nilai-nilai moral pada pelajaran kesusastraan pada anak juga telah dilakukan Memasukkan nilai-nilai moral pada mata pelajaran sejarah juga telah dilakukan Oke, that's all from us Thank you for watching And thanks ma'am and prof for the opportunity Wassalamualaikum wr. wb